oke untuk aplikasi edit yang kalian perlukan adalah kinemaster dan sebelum kalian mengedit videonya kalian sedarikan dulu bahan-bahan seperti berikut ini dan sebelum kita masuk ke video tutorialnya disini saya cuma mau mengingatkan buat kalian yang ingin join membership khusus channel ini langsung aja kalian klik tombol gabung yang ada di sebelah tombol subscribe di bawah ya teman-teman apa yang akan kalian dapatkan jika join membership di channel ini kalian akan mendapatkan badge loyalitas yang akan muncul jika kalian komentar di video saya dan serta jangan lupa kalian juga bisa menggunakan emoji custom yang sudah saya sediakan untuk kalian berkomentar di video saya oke mungkin itu saja sedikit pesan dari saya langsung aja kita masuk ke video tutorialnya selamat menikmati oke untuk langkah yang pertama langsung aja kalian buka aplikasi kinemasternya kemudian buat project video baru dengan aspek rasio 16 banding 9 lalu disini kalian masukkan video vfire yang sudah kalian sediakan oke jika sudah dimasukkan seperti ini langsung aja kalian simpan videonya dan jika sudah tersimpan langsung aja kita balik ke menu awal kinemasternya nah disini langsung aja kalian buat project video baru lagi dengan aspek rasio 1 banding 1 lalu disini kalian masukkan aja video yang barusan kalian simpan oke jika sudah dimasukkan langsung aja kalian klik videonya lalu pilih menu menu bagian sini lalu pilih menu bagian sini kemudian klik sama dengannya lalu kalian zoom aja videonya kalian zoom aja nah gila-gila seperti ini jika sudah kalian centang kemudian kalian simpan lagi videonya jika sudah tersimpan kita balik ke menu awal kinemasternya oke disini adalah tahap terakhir pengeditan langsung aja kalian buat project video baru lagi dengan aspek rasio 1 banding 1 lalu disini kalian masukkan video yang barusan kalian simpan yaitu video yang sudah kalian zoom ya nah disini kalian klik aja audio kemudian kalian masukkan backshownnya untuk link backshownnya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan oke jika backshown sudah kalian masukkan kalian perlebar aja videonya dengan cara seperti ini oke jika sudah diperlebar langsung aja kalian buat tanda pada videonya di detik-detik berikut ini dan untuk cara membuat tandanya kalian gunakan aja tombol bagian sini ya kalian buat aja tanda di detik-detik yang sudah saya sediakan barusan nah begini untuk cara membuat tandanya ya kalian geser ke bagian detikannya lalu klik tombol bagian sini otomatis dia akan tertandain seperti ini oke jika semua tanda sudah kalian buat langsung aja kalian geser ke bagian tanda pertama nah disini langsung aja kalian klik lapisan kemudian pilih media lalu pilih latar kemudian kalian pilih yang warna putih oke jika latarnya sudah dimasukkan kalian atur ukurannya sampai menutupi videonya nah seperti ini langsung aja kalian klik animasi masuk kemudian pilih yang memudar kemudian untuk durasinya kalian ubah ke 0,3 detik seperti ini jika sudah kalian klik kembali kemudian untuk animasi keluarnya kalian juga samakan yaitu yang memudar dan untuk animasi keluarnya kalian atur ke 0,3 detik juga oke jika sudah kalian klik kembali lagi kemudian disini kalian atur alpha atau opasitasnya menjadi 50% oke jika sudah kalian centang kemudian disini kalian pendekkan durasi latar putihnya nah seperti ini jika sudah kita lanjut ke bagian tanda yang kedua nah disini di tanda kedua ya langsung aja kalian klik lapisan kemudian pilih media lalu kalian masukkan foto karakter kalian oke jika sudah dimasukkan seperti ini kalian atur ukurannya dan atur posisinya seperti ini jika sudah kalian pendekkan durasinya nah kira-kira seperti ini jika sudah kita lanjut ke tanda yang ketiga nah disini di tanda ketiga ya langsung aja kalian klik lapisan kemudian pilih media lalu kalian masukkan foto senjata yang kalian gunakan oke jika sudah dimasukkan kalian geser ke bagian atas sini kemudian atur ukurannya jika sudah kalian pendekkan durasinya nah seperti ini jika sudah kita lanjut ke bagian tanda keempat dan untuk di tanda keempat sampai ketujuh disini kalian masukkan aja foto set kalian ya kalian masukkan aja di setiap tandanya dan untuk durasi semua fotonya itu kalian panjangkan sampai di detik ke delapan saja selamat menikmati oke jika semua foto sudah kalian masukkan langsung aja kalian geser ke bagian tanda keelapan disini kemudian kalian klik aja videonya lalu pilih ikon gunting kemudian pilih bagi di playhead oke jika sudah kalian geser ke bagian tanda sembilan nah disini kalian klik aja bagi di playhead juga oke jika sudah kalian centang kemudian kalian klik aja potongan video yang sebelah sini yang barusan kalian buat ya lalu kalian pilih clip grafis lalu pilih keemotion untuk download efek keemotionnya kalian bisa cek di dapatkan lainnya oke jika sudah dipilih disini untuk tipenya kalian pilih yang check oke jika sudah kalian centang kemudian disini kalian geser ke bagian tanda ke delapan nah disini kalian klik aja lapisan lalu pilih efek kemudian pilih yang motion blur oke jika sudah dipilih disini kalian atur efeknya sampai menutupi video nah seperti ini jika sudah kalian pendekkan efek motion blur nya sampai ke tanda sembilan nah seperti ini jika sudah kalian centang kemudian disini kita lanjut ke bagian tanda ke sepuluh nah disini kalian klik aja videonya lalu pilih icon gunting kemudian kalian pilih bagi di playhead lalu kalian geser sedikit ke kanan nah seperti ini jika sudah kalian klik bagi di playhead lagi kemudian kalian centang lalu kalian geser ke bagian tanda ke sepuluh nah disini kalian klik aja potongan videonya lalu kalian pilih clip grafis kemudian pilih ke motion lalu kalian pilih yang shake jika sudah kalian centang kemudian kalian klik lapisan lalu pilih efek dan pilih motion blur jika sudah dipilih kalian atur efeknya sampai menutupi video kemudian kalian atur aja durasi efeknya saya kira sampai di potongan video nah disini kalian lakukan aja cara barusan sampai ke tanda 11 dan 12 ya selamat menikmati oke jika semua tanda sudah kalian kasih efek otomatis hasilnya akan seperti ini nah seperti itu disini kalian tinggal simpan videonya saja oke teman teman mungkin segitu dulu untuk video tutorial kali ini terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah join membership di channel ini saya ucapkan terima kasih banyak and see you the next video selamat menikmati selamat menikmati